selamat datang kembali dan selamat menonton ya guys ya dimana untuk saat ini kita akan coba sedikit membahas untuk klub legenda dimana mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya butuh berapa coin ataupun butuh berapa token, token atau poin guys ya untuk bisa mencapai di level tertinggi atau mendapatkan pemain legenda atau icon apakah pemain gratisan atau player gratisan bisa mendapatkannya nah bagaimana untuk saat ini di klub legenda sudah terbuka di bagian kedua guys ya dimana saat ini di bagian Manchester City sudah terbuka dan akan terbuka di hari Kamis nanti di tanggal 9 November yaitu di bagian Paris Saint-Germain dimana untuk Real Madrid sudah berakhir dan untuk misinya berakhir tapi di bagian sini masih bisa kita claim ya guys ya nah mungkin yang sudah melanjutkan perjalanan dari sini dari awal disini bisa untuk melanjutkan tapi karena disini untuk token yang gue dapatkan baru berjumlah 480 dan butuh berapa token untuk sampai di bagian sini masih belum tahu guys ya butuh berapa token karena disini 1x draw untuk di bagian sini membutuhkan 20 token dan setiap harinya kita mendapatkan total 40 BG token selama 1 hari dan sudah berapa hari ini token yang gue dapatkan sebanyak 480 BG token klub UGL dimana untuk token klub sendiri dibocorannya sih nanti akan ada di bagian Paris Saint-Germain akan ada legenda kalau nggak salah icon dari Ronaldinho yang akan dihadirkan di minggu terakhir untuk di bagian klub legenda jadi disini untuk yang masih penasaran ya kalian bisa tunggu saja nanti kita bahas lagi kalau sudah terbuka di bagian Paris Saint-Germain karena disini untuk dari Real Madrid ataupun dari ya dari Manchester City ini masih belum begitu worth it untuk gue dapatkan karena CM juga sudah punya pemain yang ya lumayan ya guys ya nah company disini posisi 94 LVRnya posisi CP lebih tepatnya nah jadi disini yang sebelumnya bisa dibuka setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam sekarang sudah dirubah dan hanya bisa buka 1x 1 hari jadi untuk yang gratisan ini bukanya 1 hari 1x ya guys ya nah disini untuk bisa membuka di bagian sini butuh 12x buka 12x20 jadi ya total banyak sekali guys ya sepertinya dan sepertinya untuk player gratisan susah sih untuk bisa sampai sini atau bahkan mustahil ya guys ya nah ini masih gue kumpulkan sudah terkumpul 480 belum gue gunakan sama sekali dari misi pas di Real Madrid dan hingga saat ini Manchester City gue tunggu sampai keluar semua sampai di Paris Saint-Germain nantinya untuk yang masih penasaran dan yang mungkin sudah habis tokennya sudah kalian jalankan misi di bagian mana Manchester City atau Real Madrid karena disini untuk bocoran di Paris Saint-Germain nantikan ada Ronaldinho kalau nggak salah ya ada bocorannya sih ada Ronaldinho di bagian icon lumayan dapat Ronaldinho nantinya kalau bisa guys ya tapi untuk saat ini jika dihitung-hitung dengan secara ya secara garis besar sih ya mustahil atau bahkan nggak dapat sih untuk player gratisan di OVR yang tertinggi ini karena disini dibutuhkan beberapa ratus bahkan atau bahkan ribuan token UCL token klub UCL di mana satu hari hanya bisa mengumpulkan sebanyak 40 biji jadi ya gimana ya guys ya untuk token UCL memang langkah dan juga klub legenda atau pemain icon yang bisa kita dapatkan nantinya kemudian untuk fokus performa bagus nah disini untuk token dari nah ini namanya token ataupun point bintang UCL ini harga 1 bijinya 1000 FC point ya guys ya nah jadi kalau kita ingin dapatkan secara cuma-cuma kita bisa menyelesaikan misi di bagian sini nah jika sudah mencapai 100 dan point ini bisa digunakan untuk ditukarkan dengan pemain disini gue sudah punya 1 dan bisa kita claim lagi 1 jadi total yang kita dapatkan nantinya adalah sebanyak 4 biji point bintang UCL dan apakah nantinya ini bisa digunakan untuk putaran berikutnya mengingat untuk putaran saat ini di putaran keempat ini ada yang akan dimulai di tanggal 7 November ada Reus dan juga Almiron untuk posisi ataupun ya di bagian sini kemudian ada V10H dan juga ada Reichenberg untuk di Paris Saint-Germain dan juga AC-9 nah disini untuk yang sudah punya tokennya gimana apakah sudah kalian tukarkan atau kalian tahan terlebih dahulu sampai terbuka semuanya dan ya semoga tidak berubah guys ya atau tidak hangus tokennya ya harusnya sih tidak sih nah disini point bintang UCL sudah gue dapatkan sebanyak 1 biji plus tambah 1 biji jadi total sudah 2 biji point bintang UCL nah disini point bintang UCL juga susah untuk didapatkannya butuh beberapa hari baru bisa claim point bintang UCL tapi disini ada keterangannya yang mana pemain yang kita pilih nantinya dan klub tersebut menang maka akan mendapatkan upgrade OVR ya guys ya jadi disini sudah terkumpul 2 nah gimana punya kalian apakah sudah kalian tukarkan dengan pemain yang ini yang untuk saat ini ya seperti ini tampilannya nanti akan ada pembaruan di hari apa ini kita lihat di hari tanggal 9 hari Kamis juga ini putaran kelima baru akan dibuka dan di putaran ke 6 di tanggal 29 November nanti oke baru 20 per 100 nah untuk menyelesaikan misi ini kita bisa selesaikan di bagian sini setiap harinya untuk menyelesaikan dan mendapatkan hadiah pemainnya guys ya nah jadi gimana untuk klub legenda untuk saat ini masih gue tahan 480 token klub UCL yang memang kemungkinan besar tidak bisa guys ya atau untuk player gratisan ya tidak mungkin lah dapat sampai di OVR 94 ini harus minimal harus top up sih ini ya mungkin ada perubahan ya guys ya kita lihat di beberapa hari kedepan sekarang disini untuk misi yang ketiga dari Paris Saint-Germain juga akan dibuka di hari Kamis ini jadi gue tahan terlebih dahulu sampai hari Kamis dan kita lihat apakah token klub UCL kalau sudah terbuka semua bisa mendapatkan pemain legenda atau pemain naikon tarik untuk kita nantikan di hari Kamis nanti mungkin itu saja sedikit pembahasan buat yang masih bertanya-tanya ya kalau gratisan sih sepertinya susah guys ya dan sangat-sangat-sangat mustahil untuk bisa mendapatkan pemain di OVR 94 ya minimal 90 lah kita lihat ya guys ya di hari Kamis nanti kalau sudah terbuka di bagian Paris Saint-Germain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati